Selamat datang di channel Losius Vlog Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Yang sudah disediakan Jangan mencar-mencar karena acara sudah akan dimulai Pemilihan Koko Memei di pentas seni dan budaya Imlek adalah salah satu acara yang sangat dinantikan dalam perayaan Imlek Koko Memei sendiri merupakan sebutan untuk pemuda yang berperang sebagai tokoh legendaris dalam cerita tradisional Tiongkok Pemilihan Koko Memei biasanya dilakukan oleh Komite Penyelenggara Acara Imlek Mereka akan mencari pemuda yang memiliki penampilan yang cocok dan memiliki kemampuan dalam seni dan budaya Tiongkok Biasanya, pemuda yang memiliki pengetahuan tentang cerita tradisional Tiongkok yang mampu menari atau bermain musik tradisional Akan menjadi kandidat yang diutamakan Proses pemilihan Koko Memei biasanya melibatkan audisi atau penilaian oleh para juri yang terdiri dari ahli seni dan budaya Tiongkok Pemilihan Koko Memei di pentas seni dan budaya Imlek adalah salah satu acara yang sangat dinantikan dalam perayaan Imlek Koko Memei sendiri merupakan sebutan untuk pemuda yang berperan sebagai tokoh legendaris dalam cerita tradisional Tiongkok Pemilihan Koko Memei biasanya dilakukan oleh Komite Penyelenggara Acara Imlek Mereka akan mencari pemuda yang memiliki penampilan yang cocok dan memiliki kemampuan dalam seni dan budaya Tiongkok Biasanya, pemuda yang memiliki pengetahuan tentang cerita-cerita tradisional Tiongkok dan mampu menari atau bermain musik tradisional akan menjadi kandidat yang diutamakan Proses pemilihan Koko Memei biasanya melibatkan audisi atau penilaian oleh para juri yang terdiri dari ahli seni dan budaya Tiongkok Pemuda yang berpartisipasi akan menampilkan bakat mereka dalam menari, bermain musik, atau bahkan berakting sesuai dengan karakter Koko Memei Setelah melalui proses seleksi, Koko Memei yang terpilih akan mendapatkan kesempatan untuk tampil di pentas seni dan budaya Imlek Mereka akan mengenakan kostum tradisional Tiongkok dan menampilkan aksi yang menghibur para penonton Pemilihan Koko Memei di pentas seni dan budaya Imlek merupakan salah satu cara untuk mempertahankan dan mempromosikan budaya Tiongkok Melalui penampilan mereka, pemuda ini dapat menghidupkan kembali cerita-cerita tradisional dan menginspirasi generasi muda untuk mencintai dan melestarikan warisan budaya Tiongkok Sumber www.imlek.com Dalam pemilihan Koko Memei di pentas seni dan budaya Imlek Terdapat beberapa kriteria yang biasanya digunakan oleh komite penyelenggara acara Berikut adalah beberapa kriteria umum yang digunakan dalam pemilihan Koko Memei 1. Penampilan fisik Kriteria ini meliputi penampilan fisik yang cocok dengan karakter Koko Memei Pemuda yang memiliki wajah yang sesuai dengan tokoh legendaris dalam cerita tradisional Tiongkok akan menjadi pertimbangan utama 2. Pengetahuan budaya Tiongkok Pemuda yang memiliki pengetahuan yang baik tentang budaya Tiongkok termasuk cerita-cerita tradisional, nilai-nilai budaya, dan adat istiadat akan mendapatkan nilai tambahan Kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan karakter Koko Memei dengan baik juga menjadi pertimbangan penting 3. Kemampuan seni Pemuda yang memiliki kemampuan dalam seni dan budaya Tiongkok seperti menari, bermain musik tradisional, atau berakting akan menjadi nilai tambahan Mereka harus dapat menampilkan aksi yang menghibur dan memukau penonton 4. Keterampilan komunikasi Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan Koko Memei Pemuda yang dapat berinteraksi dengan penonton dengan baik dan mampu menyampaikan pesan budaya Tiongkok dengan jelas akan menjadi nilai tambahan 5. Kepribadian Selain kemampuan seni, kepribadian pemuda juga menjadi pertimbangan Mereka harus memiliki sikap yang baik, ramah, dan dapat bekerja sama dengan tim penyelenggara acara Pemilihan Koko Memei didasarkan pada kriteria-kriteria ini untuk memastikan bahwa pemuda yang terpilih dapat mewakili budaya Tiongkok dengan baik dan memberikan penampilan yang mengesankan di pentas seni dan budaya Imlek Sumber www.imlek.com Pemuda yang memiliki kemampuan dalam seni dan budaya Tiongkok dapat mendapatkan beberapa nilai tambahan dalam pemilihan Koko Memei di pentas seni dan budaya Imlek Berikut adalah beberapa nilai tambahan yang bisa didapatkan 1. Kesempatan tampil Pemuda yang memiliki kemampuan seni dan budaya Tiongkok akan memiliki kesempatan untuk tampil di pentas seni dan budaya Imlek Mereka dapat memperlihatkan bakat mereka kepada penonton dan mendapatkan pengakuan atas kemampuan seni mereka 2. Peningkatan pengetahuan budaya Dengan memiliki kemampuan dalam seni dan budaya Tiongkok Pemuda ini akan lebih dalam memahami dan menghargai budaya Tiongkok Mereka akan memiliki kesempatan untuk mempelajari lebih banyak tentang cerita-cerita tradisional, musik tradisional, dan nilai-nilai budaya yang kaya 3. Pengakuan dan apresiasi Kemampuan dalam seni dan budaya Tiongkok akan mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari komite penyelenggara acara, penonton, dan masyarakat luas Pemuda ini akan dianggap sebagai penjaga dan pengembang budaya Tiongkok yang dapat memberikan rasa bangga dan kepuasan pribadi 4. Peluang karir Kemampuan dalam seni dan budaya Tiongkok dapat membuka peluang karir di bidang seni dan budaya Pemuda ini dapat menjadi penari, musisi, atau aktor yang menghususkan diri dalam seni dan budaya Tiongkok Mereka dapat menjalani karir profesional dan menghasilkan pendapatan dari bakat mereka 5. Mempertahankan warisan budaya Melalui kemampuan seni dan budaya Tiongkok, pemuda ini dapat turut serta dalam mempertahankan warisan budaya Tiongkok Mereka dapat menjadi duta budaya yang mempromosikan dan melestarikan nilai-nilai budaya Tiongkok kepada generasi muda Nilai tambahan ini memberikan banyak manfaat bagi pemuda yang memiliki kemampuan dalam seni dan budaya Tiongkok Mereka dapat mengembangkan bakat mereka, meningkatkan pengetahuan budaya, dan menjadi bagian dari pelestarian warisan budaya Tiongkok Pemuda memainkan peran yang sangat penting dalam mempertahankan warisan budaya Tiongkok melalui kemampuan seni dan budaya Berikut adalah beberapa peran penting yang dimainkan oleh pemuda dalam hal ini 1. Pelestarian dan pengembangan, pemuda yang memiliki kemampuan seni dan budaya Tiongkok dapat menjadi penjaga dan pengembang warisan budaya ini Mereka dapat mempelajari, mempraktikan, dan menyampaikan pengetahuan budaya kepada generasi muda Dengan mempertahankan dan mengembangkan seni dan budaya Tiongkok Mereka dapat mencegah terjadinya kepunahan dan memastikan bahwa nilai-nilai budaya tersebut tetap hidup 2. Promosi dan pendidikan, pemuda dengan kemampuan seni dan budaya Tiongkok dapat menjadi duta budaya yang mempromosikan warisan budaya ini kepada masyarakat luas Mereka dapat tampil dalam berbagai acara seni, konser, atau festival budaya untuk menyampaikan pesan tentang keindahan dan kekayaan budaya Tiongkok Selain itu, mereka juga dapat terlibat dalam aktivitas pendidikan untuk mengajarkan generasi muda tentang seni dan budaya Tiongkok 3. Inspirasi dan motivasi, pemuda yang memiliki kemampuan seni dan budaya Tiongkok dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi generasi muda Melalui penampilan mereka yang memukau dan karya seni yang kreatif, mereka dapat menginspirasi orang lain untuk mencintai dan menghargai warisan budaya Tiongkok Pemuda ini juga dapat memotivasi generasi muda untuk mempelajari seni dan budaya Tiongkok serta mengembangkan bakat mereka sendiri 4. Kolaborasi dan inovasi, pemuda dengan kemampuan seni dan budaya Tiongkok dapat berkolaborasi dengan pemuda dari budaya lain untuk menciptakan karya seni yang unik dan inovatif Kolaborasi semacam ini dapat memperkaya pengalaman seni dan budaya, serta mempromosikan pemahaman dan toleransi antar budaya 5. Pengembangan karir, pemuda yang memiliki kemampuan seni dan budaya Tiongkok dapat menjadikan ini sebagai karir profesional Dengan mengembangkan bakat mereka dan mengikuti pelatihan atau pendidikan yang sesuai, mereka dapat menjadi seniman atau profesional di bidang seni dan budaya Tiongkok Dengan demikian, mereka dapat terus berkontribusi dalam mempertahankan dan menghidupkan kembali warisan budaya Tiongkok Pemuda memainkan peran yang sangat penting dalam mempertahankan warisan budaya Tiongkok melalui kemampuan seni dan budaya Melalui dedikasi, kreativitas, dan semangat mereka, mereka dapat menjaga agar warisan budaya Tiongkok tetap hidup dan diteruskan kepada generasi mendatang Sumber www.imlek.com Pemuda yang memiliki kemampuan seni dan budaya Tiongkok memiliki manfaat yang signifikan dalam mempertahankan warisan budaya tersebut Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh 1. Pelestarian warisan budaya, pemuda dengan kemampuan seni dan budaya Tiongkok berperan penting dalam mempertahankan warisan budaya tersebut Dengan menguasai seni dan budaya Tiongkok, mereka dapat memainkan peran aktif dalam melestarikan dan memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda Dalam proses ini, mereka membantu mencegah kepunahan dan memastikan bahwa warisan budaya terus hidup 2. Penghargaan dan pemahaman yang lebih dalam Melalui kemampuan seni dan budaya Tiongkok, pemuda ini dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang budaya mereka sendiri Mereka dapat mempelajari cerita-cerita tradisional, nilai-nilai budaya, dan praktik-praktik tradisional yang menjadi bagian penting dari identitas Tiongkok Dengan demikian, mereka dapat menghargai dan memahami warisan budaya Tiongkok dengan lebih baik 3. Penguatan identitas budaya, pemuda yang memiliki kemampuan seni dan budaya Tiongkok dapat menguatkan identitas budaya mereka sendiri Dengan mempelajari dan menguasai seni dan budaya Tiongkok, mereka dapat merasa terhubung dengan akar budaya mereka dan merasa bangga sebagai bagian dari warisan budaya Tiongkok Hal ini membantu memperkuat rasa identitas dan kebanggaan budaya mereka 4. Promosi budaya Tiongkok, pemuda dengan kemampuan seni dan budaya Tiongkok dapat menjadi duta budaya yang mempromosikan budaya Tiongkok kepada masyarakat luas Melalui penampilan mereka yang memukau dan karya seni yang kreatif, mereka dapat menyebarkan pesan tentang keindahan dan kekayaan budaya Tiongkok Hal ini membantu meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap budaya Tiongkok di tingkat lokal maupun internasional 5. Peluang karir dan ekonomi, pemuda dengan kemampuan seni dan budaya Tiongkok dapat menjadikan ini sebagai peluang karir dan sumber penghidupan Mereka dapat menjadi seniman, guru seni, atau profesional di bidang seni dan budaya Tiongkok Dengan demikian, mereka dapat menghasilkan pendapatan dari bakat mereka dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi budaya Manfaat ini tidak hanya berdampak pada pemuda itu sendiri, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan Pemuda yang memiliki kemampuan seni dan budaya Tiongkok membawa kehidupan baru ke dalam warisan budaya Dan membantu memastikan bahwa nilai-nilai budaya tersebut tetap relevan dan hidup dalam masyarakat modern Sumber www.imlek.com Pemuda dengan kemampuan seni dan budaya Tiongkok dapat memainkan peran aktif dalam melestarikan warisan budaya mereka dengan beberapa cara berikut 1. Mempraktikan dan mempertahankan tradisi Pemuda dapat mempraktikan dan mempertahankan tradisi budaya Tiongkok Mereka dapat terlibat dalam kegiatan seperti menari Bermain musik tradisional, menggambar atau melukis seni Tiongkok, atau bahkan mempelajari bahasa Tiongkok Dengan mempertahankan praktik-praktik tradisional ini, mereka membantu menjaga agar tradisi budaya Tiongkok tetap hidup dan diteruskan kepada generasi mendatang 2. Menjadi pelaku dan pencipta seni Pemuda dengan kemampuan seni dan budaya Tiongkok dapat menjadi pelaku dan pencipta seni yang mengangkat tema dan elemen budaya Tiongkok Mereka dapat menciptakan karya seni seperti tarian, musik, seni rupa, atau teater yang menggambarkan cerita-cerita tradisional atau nilai-nilai budaya Tiongkok Dengan menciptakan karya seni ini, mereka membantu memperkaya dan menghidupkan kembali warisan budaya Tiongkok 3. Mengajar dan berbagi pengetahuan Pemuda dengan kemampuan seni dan budaya Tiongkok dapat menjadi guru atau mentor bagi generasi muda Mereka dapat mengajar anak-anak atau remaja tentang seni dan budaya Tiongkok, termasuk cerita-cerita tradisional, tarian, musik, atau bahasa Tiongkok Dengan berbagi pengetahuan mereka, mereka membantu menyebarkan pemahaman dan apresiasi terhadap warisan budaya Tiongkok kepada generasi mendatang 4. Terlibat dalam komunitas dan organisasi budaya Pemuda dapat terlibat dalam komunitas dan organisasi budaya Tiongkok Mereka dapat menjadi anggota kelompok seni dan budaya Tiongkok, ikut serta dalam pertunjukan atau festival budaya, atau bahkan menjadi sukarelawan dalam acara-acara budaya Dengan terlibat dalam komunitas dan organisasi ini, mereka dapat berkolaborasi dengan orang lain yang memiliki minat yang sama dan bersama-sama mempromosikan dan melestarikan warisan budaya Tiongkok 5. Menggunakan teknologi untuk mempromosikan budaya, pemuda dapat memanfaatkan teknologi seperti media sosial, platform digital, atau saluran YouTube untuk mempromosikan budaya Tiongkok Mereka dapat membuat konten video atau blog yang mengangkat tema-tema budaya Tiongkok, membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka, atau bahkan mengadakan pertunjukan virtual Dengan menggunakan teknologi ini, mereka dapat mencapai audiens yang lebih luas dan memperkenalkan budaya Tiongkok kepada orang-orang di seluruh dunia Melalui peran aktif ini, pemuda dengan kemampuan seni dan budaya Tiongkok dapat berkontribusi secara signifikan dalam melestarikan dan menghidupkan kembali warisan budaya mereka Mereka menjadi agen perubahan yang membantu menjaga agar budaya Tiongkok tetap relevan dan diteruskan kepada generasi mendatang Sumber www.inlec.com Pemuda dengan kemampuan seni dan budaya Tiongkok dapat memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan budaya mereka dengan beberapa cara berikut 1. Membuat konten digital, pemuda dapat membuat konten digital yang mengangkat tema-tema budaya Tiongkok Mereka dapat membuat video pendek, vlog, atau blog yang membahas cerita-cerita tradisional Tiongkok Tutorial tarian atau musik tradisional, atau bahkan membagikan pengalaman mereka dalam mempelajari budaya Tiongkok Konten ini dapat diunggah ke platform seperti Youtube, Instagram, atau TikTok untuk menjangkau audiens yang lebih luas 2. Live streaming Pemuda dapat menggunakan fitur live streaming di platform media sosial untuk melakukan pertunjukan atau sesi tanya-jawab langsung tentang seni dan budaya Tiongkok Mereka dapat menampilkan tarian, musik, atau membahas topik budaya Tiongkok secara interaktif dengan penonton Live streaming ini memungkinkan pemuda untuk berinteraksi langsung dengan audiens dan memperluas jangkauan pesan budaya mereka 3. Kolaborasi dengan influencer Pemuda dapat bekerja sama dengan influencer atau konten creator yang memiliki basis pengikut yang besar di media sosial Mereka dapat berkolaborasi dalam membuat konten yang menggabungkan seni dan budaya Tiongkok dengan tren atau tema populer Dengan melakukan kolaborasi ini, mereka dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan memperkenalkan budaya Tiongkok kepada orang-orang yang mungkin belum terbiasa dengan hal tersebut 4. Membangun komunitas online Pemuda dapat memanfaatkan media sosial untuk membentuk komunitas online yang berfokus pada seni dan budaya Tiongkok Mereka dapat membuat grup atau forum di platform seperti Facebook atau Reddit di mana anggota dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan karya seni mereka Komunitas online ini dapat menjadi tempat untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan memperkuat pemahaman dan apresiasi terhadap budaya Tiongkok 5. Menggunakan augmented reality atau virtual reality Pemuda dapat menggunakan teknologi R atau VR untuk menciptakan pengalaman imersif dalam memperkenalkan budaya Tiongkok Mereka dapat membuat aplikasi atau konten R, VR yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi tempat-tempat bersejarah, mencoba pakaian tradisional, atau bahkan berpartisipasi dalam pertunjukan seni Tiongkok secara virtual Pemuda dapat memperkenalkan budaya Tiongkok secara virtual Berapa hal yang akan kami sampaikan di sini bertiga Berdasarkan kritia pemilaian semuanya itu sudah sangat baik, sudah sangat bagus, sudah sangat berani Namun karena kami menilai sesuai dengan apa yang sudah berperan di depan penilaian Nah akhirnya kami dapatkan penilaian 3 besar tadi Dengan berbagai model penampilan Tapi kami tahu bahwa anak-anak sudah berani tampil Jadi karena itu pengalaman yang luar biasa untuk ke depannya Apalagi untuk jadwal 7 Ini adalah hal yang pertama kali mungkin mereka tampil Sehingga masih terdapat kekurangan Namun nanti untuk selanjutnya tahun-tahun berikutnya Rami hati penampilan itu akan berbaik lagi Baik untuk ketiga waktu Saya langsung saja membacakan siapa yang Jadi jadwal 1, 2, dan 3 Oke untuk juara 3 Dengan total poin 758 Dirai oleh Popo Jiki Andrea Dan Meme Grazia Aptiliasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk jualan satunya dengan total Boeing 801 Dilahir oleh pokok Edward Dirk, Demi, dan Demi Wampir Baik, ini adalah para pengetahuan pokok dan Demi Pada perayaan versi event SFC Bukul Pusyarakat tahun 2024 Kita berikan ke teman Baik, bantuan kebagian hadiah Kami ingin terima kasih bruner RGNO Untuk memberikan hadiah dan siangkan penghargaan Di samping kiri dan kanan peserta kokoh ini saya Ini juara ketiga Mendapatkan piaga penghargaan Kemudian mendapatkan kiala dan mendapatkan angka Pukuk tangan dong Boleh dihadapkan di depan ya Kertifikan dan angka Kami mengundang Terima kasih bruner Kami mengundang Ibu Fendi Untuk menerangkan hadiah kembali Suara ke-2 Nah Boleh menunjukkan di depan Bila Kami mengundang Ibu Fendi Kami mengundang Ibu Fendi Terima kasih. 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 Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.